Sebelumnya sebuah truk trailer bermuatan besi menabrak tiang pemancar di Jalan Sultan Agung, Keranji, Kota Bekasi pada Rabu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Truk menghantam sejumlah warga dan siswa SD yang sedang berada di sisi jalan di depan SDN Kota Baru 2 dan 3, serta membuat tiang pemancar roboh. Tim Liputan, Metro TV. Dan MJ Listeners, untuk membahasnya saya sudah bersama pengamat transportasi Ellen Tangkudung di Jakarta yang juga ada jurnalis senior media grup Bang Leonard Samosir, Ibu Ellen, dan Bang Leo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Ellen. Selamat pagi, Jessica, dan MJ Listeners semua. Baik, pertama-tama kita mau berbincang bersama Ibu Ellen terlebih dahulu nih, Ibu. Kalau kita ingat di tahun ini sudah ada tiga kali kejadian. Pertama, di Balikpapan, kemudian ada di Cibubur, kemudian kemarin ada di Bekasi. Bu, sebetulnya ini sudah menjadi warning belum sih bagi pemerintah, bagi sopir truk, bagi perusahaan? Atau bagaimana, Bu, tanggapannya? Ya, saya pertama-tama suruh berduga cita ya bagi keluarga yang kena musibah ini di mana anak atau kerabatnya meninggal dunia dan atau luka-luka. Nah, kalau ditanyakan apakah ini sudah menjadi warning, sangat tidak sudah menjadi warning. Karena itu kebetulan yang disebut tadi di Balikpapan, di Cibubur, ya, dan ini sekarang. Ini kan kepermukaan karena korbannya banyak dan juga ada di kota besar. Tapi kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan struk besar dan berat atau lebih dikenal sekarang dengan odol ya, over-demand key dan overload. Itu sering sekali kejadian kecelakaannya. Walaupun mungkin tidak ada korban jiwa, tapi semua kejadian kecelakaannya itu sebenarnya berakibat fatal. Jadi, kalau dikatakan apakah sudah menjadi warning, sangat, sangat warning. Sehingga hasil-hasil penelitian atau penyelidikan yang dibuat baik oleh polisi maupun KNKT harusnya dijadikan evaluasi untuk membuat satu regulasi atau satu cara apapun untuk mengurangi atau, ya, kalau bisa sih meniadakan kecelakaan-kecelakaan yang sangat berakibat fatal ini. Bang Leo, tadi Bu Elan menyampaikan kalau ini sudah menjadi warning dan seharusnya ada evaluasi nih, Bang. Karena kita melihat kecelakaan di Jalan Raya ini sudah berulang berkali-kali. Bahkan nih kalau kita buka Google, kecelakaannya itu nggak cuma tiga kali di tahun ini, Bang. Bahkan dua minggu lalu itu juga ada menyerempet belasan motor di beberapa daerah, cuman tidak naik ke permukaan. Gimana nih, Bang, melihatnya? Ini menarik ya, Bu Elan, Jessica, dan MD Listeners, karena kemarin persis saya juga mengulas masalah ini dan mendapat informasi dari Ketua KNKT, Pak Suryanto, bahwa ini ada banyak masalahnya. Yang pertama katanya karena memang sekarang akibat pandemi COVID-19, supir truk itu sangat terbatas jumlahnya. Karena banyak orang yang untuk bertahan hidup, dia beralih profesi dari supir. Cuman kalau saya mau melokalisir masalah, sebetulnya kan kecelakaan yang terjadi kemarin itu sejauh ini karena truknya tidak layak, tidak layak, itu remnya blong. Kalau melihat itu kemudian mengejar kepada KIR, uji kendaraan. Dan kemarin disampaikan oleh Pak Suryanto, KNKT, bahwa KNKT mengusulkan untuk KIR, kendaraan berat, angkutan, untuk, ini masih dalam proses evaluasi katanya perbincangan dengan Kementerian Perhubungan dan Segenap Stakeholders, untuk membuatnya menjadi satu tahun sekali, tapi benar-benar dicek semua. Daripada yang selama ini enam bulan sekali, tapi tidak nyata dikatakan sih, tapi terimplikasi bahwa tidak dicek sesungguhnya. Karena memang katanya jumlah truk itu jauh lebih banyak dari tempat-tempat uji KIR. Saya terus terang kaget ya mengetahui hal ini, mungkin Bu Ellen nanti bisa tambahkan. Jadi rupanya salus populi prima lex esto, keselamatan masyarakat itu, rakyat itu hukum tertinggi, sementara ini diabaikan karena tekanan ekonomi yang over dimension overloaded itu mengalahkannya. Nah, kalau kemudian hanya sekedar evaluasi, akhirnya saya bilang kemarin juga, bahwa kita akhirnya tinggal berharap saja, berdoa bersama-sama, lebih kuat lagi, supaya tidak ada kecelakaan. Karena evaluasi terus, belum juga diambil tindakan nyata. Bagaimana Bu Ellen? Iya, betul ya. Kalau dikatakan evaluasi. Kalau kita mulai dari odol saja, itu kan sudah berkali-kali dimudurkan penegakan hukumnya. Bukan aturannya, aturannya ada. Aturan jelas sekali dan levelnya undang-undang. Tentang dimensi, tentang beban-beban, itu levelnya tinggi. Tetapi penegakan hukumnya itu yang tidak ditegakkan dengan benar, dengan cepat, karena ada negosiasi-negosiasi dari pengusaha-pengusaha terang, karena faktor ekonomi lah, faktor apa, dan itu ditunda-tunda. Bahkan kalau nggak salah baru tahun depan atau tahun berapa, karena menurut saya sih itu tidak boleh. Karena itu adalah salah satu cara untuk berkeselamatan di jalan raya. Karena begitu overload atau over-demensi, itu pasti ada unsur tidak selamatnya. Bisa keselakaan, bisa juga penyebab keselakaan mereka, bisa juga orang lain. Karena menabrak terk yang terlalu perlahan, terlalu pelan di jalan, atau sebab yang lain. Tapi, ya, ya Jessica. Tadi, tapi Bang Leo juga sudah menyampaikan, kalau KIR dibuat tadinya 6 bulan tanpa ada evaluasi, maksud kami tanpa ada pengecekan, tidak diperiksa semuanya dalam 6 bulan. Mungkin asumsinya diperiksanya random begitu ya. Ini mau diperpanjang jadi 1 tahun ini, gimana Bu? 6 bulan aja? Belum tentu Bu? Saya sih, ya terserah kalau saya nggak setuju jadi 1 tahun. 6 bulan aja seperti itu, bahkan kan sebenarnya kalau urusan rem, lampu, rem, lampu, apa ada satu lagi ya, itu bukan 6 bulan sekali. Itu harus setiap waktu dicek, kan? Ya mobil kita aja kan begitu, kalau lampunya nggak jalan kan kita harus cek. Rem yang nggak jalan kan, jadi itu bukan KIR kalau itu. Itu adalah pengecekan setiap hari ketika mau jalan, kan? Ya, rem kan bisa mendadak, dia tidak berfungsi. Jadi, KIR-nya itu tetap, kalau saya 6 bulan, tetapi cara pengecekannya itu yang harus diperbaiki. Iya, Bu. Karena kita kan memang besar ya, artinya Indonesia itu luar sekali. Iya. Sehingga di beberapa tempat, apa, masih perlu ditambah mungkin ya tempat-tempat uji KIR itu. Di Jakarta aja antri kok mereka. Memang, apa, masih kurang lah. Itu kan PR-nya ke pemerintah kalau seperti itu kan. Iya. Tapi, pengecekan yang itu tadi ya, paling tidak yang saya ingat itu lampu dan rem, itu tuh bukan KIR. Itu harus setiap hari, itu dicek ya. Ya. Karena kan dia jalanan setiap hari, nggak mungkin lah. Bu Elan, tapi masalahnya gimana, Bu? Itu kenapa sekarang yang berjalan, kemarin sih tidak dikatakan Jessica secara letterlock ya oleh Pak Surianto. Tapi saya mengartikan, mengasumsikan bahwa saat ini, KIR yang 6 bulan sekali itu, tidak semua truk yang masuk diperiksa, menyeluruh. Karena memang keterbatasan orang dan tempat akhirnya secara random itu dilakukan. Nah, itu memang kurang orang, Bu Elan, kurang uang atau kurang mau sebetulnya? Iya. Penguji KIR sendiri kan itu ada sertifikasinya. Jadi, memang ada yang istilahnya penguji, ya. Memang itu mungkin saja kurang. Tapi, ada lagi, satu lagi alatnya. Nah, peralatan kita, saya tidak tahu ya, kalau ceknya random baru dengar, saya. Harusnya kan nggak random. Iya, harusnya semuanya, ya. Iya. Baru tahu saya kalau begitu. Jadi, seperti bahasa bahasa. Saya baru tahu dan jadi takut, sejujur saja, Bu. Iya, kalau di jalan, kita semua harus ekstra hati-hati. Kalau begitu benar, kata Bang Lewa, kita harus berdoa. Iya. Iya. Jadi, saya benar-benar baru tahu kalau itu random. Tapi, harusnya kan semua tahapan di checklist-nya itu harus dicek. Kalau dulu, yang pernah kita ketemukan, dulu waktu saya masih jadi Dewan Transportasi Kota Jakarta, itu kita, saya sudah pernah ke tempat-tempat kir di sekitar Jakarta, memang ada unsur, ininya, yang di kir itu bukunya. Jadi, yang penting buku dan ada selipannya, buah. Ya, berarti nggak diperiksa kan, Bu, kan? Nggak diperiksa. Jadi, yang di kir bukunya, bukan pekerja. Tapi, itu dulu. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak. Tapi, kalau dikatakan random, harusnya tidak boleh. Dan, itu harus menjadi PR buat Kementerian Perhubungan yang mengelakukan kir itu untuk dicek. Ya, tapi kalau lihat dari sisi lain, sebenarnya, truk-truk yang dari perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan-perusahaan minyak, apalagi kalau dia dari luar gitu ya, dari orang asing, itu safety-nya sangat dijaga. Artinya, dia tidak tergantung kir. Tapi, safety dari perusahaan itu sendiri. Karena, truk itu kan mahal harganya. Iya. Truk itu bukan ratusan juta, itu M harganya. Kalau dia kesilakan, ruginya banyak gitu. Apalagi kalau pengangkut-pengangkut bahan bakar, biasanya kalau kesilakan terbakar. Itu rugi sekali. Jadi, lebih baik dia membuat sistem, prosedur yang untuk mengecek truk-truk itu, supaya ketika dia jalan, dia laik fungsi, dan setiap waktu ada unsur safety. Jadi, safety itu bukan di truk-truknya sendiri, tapi di orangnya juga, di pengemudinya. Pengemudinya itu dibentuk mindset-nya. Supaya berkeselamatan. Dan itu kalau itu diterapkan juga di semua perusahaan truk, ya. Jadi kan, ya ada juga si truk yang punya perorangan-perorangan, tapi kalau itu di perusahaan itu diterapkan, jadi ada mekaniknya sendiri, ada penjelasan-penjelasan untuk membuat mindset. Membuat mindset itu bukan hanya kalau nyetir, loh. Jadi, mindset safety itu di perusahaan-perusahaan itu bahkan ada manajernya sendiri yang melatih. Tapi kalau begitu, Bu Ellen, biayanya nambah lagi, dong. Nanti biaya angkutan jadi nambah, karena kan ada extra safety. Kemarin Pak Surianto bahkan mengatakan, ini beda dengan pilot pesawat atau nakoda atau masinis, tidak ada sekolah khusus. Semua orang yang bisa mendapatkan SIM B1, B2, umum bisa bawa truk. Nah, ini repot nih. Gimana itu? Ya, tapi ya itu berarti kita kembali lagi kalau urusan SIM. Kan surat izin pengemud itu harusnya, kalau dia mendapatkan SIM itu harusnya dia mendapatkan pendidikan. Jadi, bukan hanya tes, tapi di titik dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kendaraan tertentu, seperti kendaraan bahan bakar, kendaraan, ada kecilahnya, itu harus ada sertifikasinya sendiri. Nah, padahal kita tahu bahwa banyak juga supir-supir tidak bahkan, saya pernah lihat video di TikTok, masih belum punya SIM pun, tapi itu ada aja di daerah-daerah ya, di perkebunan-perkebunan, dia sudah membawa truk. Nah, untuk yang jalan-jalan di kota, gitu ya, menurut saya sih tidak boleh begitu. Itu harus benar-benar, kalau dikatakan nanti biayanya naik lagi, ya angkutan logistik kita kan jadi nggak sehat. Ya, istilahnya kan kita harus mengubah itu menjadi angkutan yang sehat. Banyak cara, ya. Banyak cara, dan itu ada lagi satu hal yang ini mungkin agak-agak melenceng, ya. Banyak sekali angkutan berat seperti itu diangkut oleh truk lewat-lewat kota, padahal kita punya jaringan perkereta apian yang sangat bagus untuk tahu Pulau Jawa. Itu kalau diangkut oleh kereta itu sebagian, itu lebih aman. kan kereta cuma punya jalan sendiri. Ya, barang-barang tertentu, seperti besi-besi, seperti itu. Memang harus ada, kalau kereta harus ada sambungannya ya, karena dia pasti ada jalan lain juga. Tapi, saya lihat sekarang terlalu mengandalkan truk, ya, sehingga semuanya mengandalkan truk, apalagi yang jarak-jarak jauh, kan itu kalau nggak salah, mau ke Surabaya ya, yang ini, yang truk yang kecelakaan ini. Dia baru berangkat dari... Katanya yang punya orang Malang, Bu. Iya. Jadi, dia mau bawa barang itu ke Surabaya, atau ke Malang ya. Maksudnya untuk perjalanan jauh, ya. Cuman, bingung katanya. Ada lagi ya, ada lagi informasi ya, saya bukan pendidik ya, tapi ada informasi-informasi yang bilang dia bingung. Harusnya masuk jalan tol, nggak masuk jalan tol, lagi cari tempat memutar, hingga kurang konsentrasi. Ya, jadi bukan ngantuk katanya. Nah, NKT juga bisa menjelaskan bagaimana caranya harusnya mengeram. Mengeram, untuk mengeram kendaraan besar dan berat, itu juga tidak seperti kita mengeram. Kendaraan reda 4, biasa, ya. Iya. Dia ada, ada caranya ya, saya sendiri juga nggak tahu. Iya, ada caranya, misalnya kalau dia digigit berapa, gitu, harusnya bagaimana, bagaimana. Itu ada caranya, itu perlu keterampilan. Nah, jadi memang, ada sistem yang harus dirubah, supaya akutan barang kita sehat. Sehat dalam arti, kalau dibilang, oh jadinya mahal, tapi kalau jadi kecelakaan seperti ini, jawa orang mau digigit berapa. Betul. Saya setuju itu, Bu, bahwa nyawa manusia, itu di atas segalanya. Gitu kan, Bu, ya? Iya. Iya. Makanya angkutan logistiknya itu, harus dibuat lebih sehat. Sehat itu kan, ya, artinya segalanya, dari kendaraan, sama orangnya, sama jalannya juga. Iya, betul. Berarti ini, bisa dikatakan ya, Bu, ya, ini dari pemerintah, harus melakukan pembenahan, terkait dengan regulasi, dan evaluasinya. Kemudian, di satu sisi, supir-supir ini harus mendapat edukasi. Ya, ya, edukasi itu bukan hanya untuk sim, ya. Tapi edukasi itu harus beresinambungan. Edukasi itu juga mindset yang dibentuk, untuk safety. Nah, Bu, ngomong-ngomong untuk edukasi supir, nih, kemarin, terkait dengan kecelakaan yang di Bekasi, ini pasti yang disalahkan sopir. Nggak hanya di Bekasi, waktu di Cibuper juga yang disalahkan sopir, nih, Bu. Ini bagaimana, nih, perusahaan yang menaungi si sopir tersebut, nih, Bu? Ya, makanya kan tadi saya katakan bahwa, yang harus melatih, membentuk, membentuk safety, mengedukasi, itu adalah perusahaannya. Ya, kalau dia menghitung itu sebagai biaya, ya itu sekarang biayanya kan lebih besar lagi dengan dengan ada yang meninggal dan terkenal rusak berat seperti itu. Jadi, menurut saya, perusahaan itu harus bertanggung jawab juga. Memang, kesalahan langsung ada di pengemudi, ya. Kalau dia ngantuk, atau kalau dia bengong, atau kalau dia bingung, atau dia tidak bisa mengendalikan kendaraan, tetap ada di sopirnya. Tetapi, kalau dilihat lagi lebih jauh lagi, sopirnya ini, ngerti enggak? Mindset safety-nya ada enggak? Nah, itu dapatnya ada di mana, dari perusahaannya, gitu. Oke. Tapi, Bang Leo, kalau melihat beberapa kali nih, sopirnya doang yang disalahin malah, Bang? Karena di setiap masalah, paling mudah untuk menyalahkan ke pihak yang paling lemah. Iya, paling lemah. Iya, jadi kalau saya melihat, ya ini sudah waktunya, penyelesaiannya menyeluruh, ya. Jangan seperti kebakaran jenggot, begitu. Ketika jenggot. Iya, cuman matikan api. Iya. Dan kemudian nanti, ya itu tadi, kalau saya akhirnya bilang, kita harus berdoa lebih keras lagi, supaya kemudian kita bisa terlindung, dari kecelakaan-kecelakaan, kecelakaan seperti ini. Habis, bagaimana, Bu Ellen? Kalau kemudian, berhentinya hanya dievaluasi, saya tidak melihat ada, perubahan signifikan, begitu ya, saya belum melihat ada dirjen, perhubungan darat, bicara, begitu, ya, terus mau ngapain, kita berdoa saja deh. Dan juga, selain itu, ya, sebentar, sedikit lagi, selain itu juga, pengaturan dan lulusan di kota, itu juga, harusnya diatur. Artinya, kendaraan berat dan besar ini, kan, tidak selingkah, kendaraan lain. Sehingga, kalau dia salah, misalnya benar ya, dia salah, ambil jalan, dia harus mutar, itu kan susah banget, untuk cari mutaran, di daerah perkotaan, gitu ya. Tiga, pengaturan waktu, untuk bisa dilewati, jam berapa, boleh truk, itu, menurut saya, penting juga untuk, jalan-jalan yang, sangat sibuk, ketika pagi hari, atau ada jam sibuknya, itu harus ada juga. Jadi, bukan saja kendaraan dan, orangnya, tetapi juga, jalannya dan lulusannya, itu juga perlu diatur. Baik, kalau begitu, ada beberapa kesimpulan, yang saya ambil, Ibu dan, Bang Leo, berarti pemerintah, tentunya memang harus, mereformasi regulasi, baik terkait dengan, KIR, kemudian dengan, jam lewatnya, jam operasionalnya, kemudian pembatasan, di dalam, misalnya di dalam tol, itu akan seperti apa, jalan-jalan khususnya seperti apa, kemudian, kedua, juga terkait dengan, perusahaan, yang bertanggung jawab, baik ini mengedukasi, supirnya, kemudian di satu sisi, juga memperhatikan, kondisi, truknya setiap hari, tidak hanya tergantung, dengan KIR, yang cuma 6 bulan, bahkan itu random, tesnya gitu. Oke, kalau begitu, terima kasih banyak, penjelasan, dan insight barunya, Ibu Ellen Tangkudung, selaku pengamat transportasi, dan ada jurnalis senior media grup kami, Bang Leonard Samosir, sudah bergabung dalam dialog di Morning Traffic. Terima kasih. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat, selamat bertugas. Selamat menikmati.